Intro Setiap lewat di depan gedung mahkamah konstitusi Saya selalu bangga sekali melihat pilar-pilar yang tinggi menjulang Ini ada satu bentuk harapan masyarakat Bahwa inilah pintu terakhir kita untuk mencari keadilan Tapi saya mengutip kata narasumber kita kali ini Memang sekarang lagi di titik nadir ya begitu Oke, tidak mungkin selesai dalam satu jam Bapak-bapak sekalian kita cari solusi yang terbaik Untuk mencari MK atau hakim MK yang paling tidak satu ini bisa yang terbaik Tapi Mas Erwin, kalau Bang Todung dan teman-teman Kemudian berhasil mendapatkan satu orang Hakim MK pengganti ini yang ternyata the best Malaikat gitu kan Tapi kemudian masuk di dalam kelompok teman-teman yang mungkin masih tanda tanya Bagaimana? Nah itu juga komentar saya terhadap dalam proses seleksi kemarin Bahwa Pansel tidak menggali perspektif calon mengenai permasalahan di MK itu sendiri Sehingga kita susah mendapatkan apa yang kita sebut dengan champion tadi Champion ini tidak perlu kita tidak mencari tentang kuantitatif Tapi satu orang mempunyai dampak terhadap kultur internal di MK Nah oleh karena itu saya berharap dalam proses seleksi besok masih ada enam orang lagi Pansel menggali pemahaman calon-calon terhadap masalah internal di MK sendiri Jangan-jangan para enam orang ini tidak paham apa yang terjadi di internal di MK sendiri Seperti kultur mereka Sudah sampai belum sama Bang Todung? Ya tentu Tetapi secara personal Tetapi publik juga harus bisa mengawasi hal itu Menurut Anda idealnya yang seperti apa sih yang satu orang ini yang bisa mengawal kita lah? Ya tentu menurut saya orang yang kalau kemarin saya berdebat dengan Prof. Farjono Orang yang mengganjili tidak menggenapi Menggenapi itu sebenarnya mengamini apa yang terjadi di MK Tapi mengganjili Mengganjili itu dia mempunyai karakter yang kemudian bisa menjadi pembeda dengan kultur hakim-hakim yang lain di MK Yang ada saat ini Yang sekarang calonnya ada Anda lihat? Menurut saya potensinya ada Potensi ada ya kita dorong ya kita dukung Singkat saja Bang Todung What next? Sekarang di tangan Anda dan teman-teman nih Ya kita tidak cukup hanya mengganti satu hakim MK Itu sih kesukur kalau kita bisa dapat yang paling bagus Yang mudah-mudahan dapat Kayaknya nggak pede nih dapat yang bagus Bukan nggak pede Tapi menurut saya sih Ini kan hanya bagian kecil dari satu sistem yang lebih besar Jadi administration of constitutional court Management dari mahkamah konstitusi Itu betul-betul mesti dibenahi Kalau tidak kita akan ya mengulangi kembali pengalaman-pengalaman pahit kita sebelumnya Jadi Bang kalaupun ini satu ini terbaik belum tentu membenai keseluruhan Ya tentu sebagai individual dia akan tetap baik Ya kita punya contoh Masuk di kolam itu bagaimana? Ada arti Jo Al-Kosner Ya Dia tidak goyah, tidak tergoda dengan siapapun menurut saya Lepas dari kita setuju atau tidak setuju dengan putusan yang dia buat Nah ada orang yang bisa seperti itu nantinya Nah tapi menurut saya Orang seperti ini kan langka Sedikit sekali Tapi ada Jadi persoalan yang kita mesti perhatikan tantangan yang ada pada kita adalah membangun sistem Nah sistem itu bagaimana kita bangun? Sebetulnya tidak susah Kita sudah punya desainnya yang dibuat oleh undang-undang Tapi undang-undang ini bisa diperbaikin sekarang ini Kedua Tadi saya usul ada kinerja Apa audit? Audit ya Audit kinerja Governance audit Nah mau gak kita melakukan itu? Karena audit BPK sendiri tidak cukup ya Untuk bisa mengetahui isi prutnya mahkamah konstitusi itu sendiri Mungkin itu setelah satu ini didapat Untuk periode berikutnya Baru kita perbaiki semua ya Artinya Abang dengan teman-teman fokus pada satu ini Tapi bisa jadi ada nama-nama lain yang muncul Masuk dalam berita Gak usah dikomentari Terima kasih Mas Aririn sudah bersama kami Terima kasih Selamat menjalankan tugas ya Dan pemirsa demikianlah Jumpa kita dalam Prime Time Talk Sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect360 Bersama rekan saya Carlos Michael dan Eliza Hasan Dan jangan lupa Anda bisa mengirimkan informasi Kritik, saran pada kami di email Redaksi at berita1.tv Follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram Saya Donny Dekeser Dan rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat malam, sampai jumpa